Kembali lagi bersama saya di channel Wajur Zekta TV Di video kali ini teman-teman kita akan coba bahas lagi terkait seputar Youtube Tetapi disini saya berduka ya teman-teman Atas bencana alam yang terjadi di Cianjur sana Mudah-mudahan para korban ya diberikan kesabaran Keikhlasan, ketabahan atas cobaan yang diberikan oleh Allah SWT ini teman-teman ya Oke itu aja teman-teman ya Langsung aja disini kita ke pembahasannya Nah jadi bahasan yang kita akan coba bahas kali ini Kita akan coba pelajari Terkait kenapa video kita bisa mendapatkan dolar kuning Nah ini bagi teman-teman yang khususnya sudah dimonetisasi untuk channel Youtubenya Oke ini berdasarkan daripada pengalaman yang pribadi ataupun pengalaman teman saya Ini rata-rata videonya ketika di upload itu dolar kuning Ini kenapa gitu kan sampai pusing sampai Down dia itu gitu kan teman-teman saya ini Nah jadi disini saya menemukan beberapa hal yang memang perlu saya share Buat teman-teman disini terutama Youtuber pemula Apalagi teman-teman disini yang sudah dimonetisasi ya Dan takutnya videonya kena dolar kuning Nah oke yang pertama disini ya Video kita bisa kena dolar kuning Itu bisa terjadi karena thumbnail kita Usahakan thumbnail kita dengan isi video itu Saling keterkaitan Saling terhubung Jangan klik bet Kalau klik bet Itu biasanya nanti sistem Youtube itu akan mengakibatkan Tidak ada iklan Ataupun dolar kuning bahkan bisa merah Sama sekali tidak akan ada iklan Itu yang pertama Kemudian yang kedua Hati-hati deskripsi juga Deskripsi jangan sampai ngaco Jangan sampai tidak ada hubungannya dengan isi video Itu kan Boleh lah kalau ditambahkan link-link yang lain Video-video yang lain Itu boleh Tapi minimal di dalam video itu kita jelaskan isi dalam video kita Misalkan nih kita sedang membuat tutorial bagaimana cara menanam padi yang bagus Jelaskan itu di deskripsi teman-teman ya Kalau video ini itu membahas terkait seputar pertanian dan lain sebagainya lah Seperti itu Itu yang kedua Kemudian yang ketiga Yang ketiga ini ya agak susah juga teman-teman Jadi yang ketiga ini adalah kualitas video kita Ya Jangan sampai video kita terlalu burik ya Ataupun terlalu ngeblur Atau gimana gitu ya teman-teman Minimal pada saat teman-teman menjelaskan sesuatu tutorial dan lain sebagainya Itu harus terlihat dengan jelas ya Oke Meskipun dengan menggunakan screen record Nah Ini biasanya Youtube Kalau misalkan yang menggunakan screen record Itu agak susah juga Ataupun Ya minimal di apa ya Dimix lah Dengan kamera ya teman-teman ya Si hape kita di kamera Seperti ini Kemudian kasih screenshotnya itu lebih bagus ya Tapi ingat kualitas Memang sih kualitas videonya itu harus jelas teman-teman Harus bagus Pencahayaannya juga harus Jelas gitu teman-teman ya Nah itu Ini yang keempat teman-teman ya Kita bahasnya yang keempat Jadi yang keempat ini Ini penting nih Jadi perlu teman-teman tahu ya Di luar yang tiga tadi Yang ini tuh secara teknisnya Secara yang sudah memang diberitahukan oleh Youtube-nya Nah teman-teman bisa disimak aja disini ya Disini kita akan masuk ke Youtube Studio Chrome Jangan di Youtube Studio aplikasi Jangan teman-teman Ini masih belum bisa ya Nanti masuknya di Youtube Studio Chrome Langsung teman-teman masuk aja ke Youtube Studio Google Chrome Nah disini langsung aja nanti teman-teman yang sudah monetisasi Langsung aja ke logo gambar dolar ya Nah gambar logo dolar ini Nah selanjutnya teman-teman di klik aja Oke Nah ini juga ya buat teman-teman yang belum monetisasi Bisa jadi pelajaran sebelum nanti Dimonetisasi ya Oke Nah langsung aja disini klik yang logo dolar ini Kemudian teman-teman di bagian atas nih Ada monetisasi channel Nah disini ada beberapa nih Ada ringkasan Ada iklan Ada belanja Ada langganan Dan juga disini ada super Ini yang terbaru ya Super tanks Super sticker dan lain sebagainya Nah nanti teman-teman disini Fokus aja dulu ke bagian yang iklan nih Nah yang iklan ya Ke iklan klik Nah disini Kesesuaian untuk iklan Kesesuaian untuk iklan Setelah Anda memberi rating pada lebih banyak video yang di upload berdasarkan pedoman konten yang cocok untuk iklan Kami menghitung seberapa akurat masukan dari Anda Jika masukan tersebut akurat Kami dapat menggunakannya saat menentukan apakah video Anda cocok untuk iklan atau tidak Nah kemudian biasanya kami dapat menghitung akurasi setelah Anda memberi rating pada sekitar minimal 20 video Oke 20 video Untuk lebih jelasnya teman-teman nanti langsung aja pelajari ya lebih lanjut disini ya Tetapi intinya Teman-teman nanti ketika upload video itu aktifkan iklannya itu di Google Studio Chrome Bukan di Google Studio AdSense Nah jadi Pas nanti teman-teman aktifkan iklan itu biasanya nanti disetting terakhir setelah edit deskripsi Edit thumbnail Edit berbagai macam yang dideskripsi Pokoknya sebelum upload terakhir Yang sudah dimonetisasi baru diaktifkan iklannya terakhir Oke Nah biasanya sebelum iklan itu subtitle dulu Sesudah subtitle baru nanti aktifkan iklan Atau sebaliknya Aktifkan iklan dulu Kemudian subtitle Kalau saya seperti itu teman-teman ya Nah jadi perlu diperhatikan Disini kita akan coba lihat rating ya Kita coba lihat rating disini Nah Oke Disini kita coba lihat ratingnya Karena di video saya atau di channel saya yang gaming ini Ini belum berapa ya Setelah monetisasi ini kurang dari 20 video teman-teman Jadi disini saya baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Baru 7 video disini Untuk monetisasinya ya Jadi memang kalau di channel game saya ini sudah ratusan video Tetapi pada saat dimonetisasi itu yang terkena iklan Ataupun terkena penilaian dari youtube Itu pas pertama kali dimonetisasi upload video Nah itu teman-teman Dari situ baru dinilai di rating Jadi disini saya baru 7 Ya Nah jadi disini kita harus terus lakukan rating Tambahkan rating ya Kalau misalkan nanti di videonya memang tidak ada yang sesuai ratingnya Itu nanti setelah 20 Biasanya mau upload video gimana pun Asalkan memenuhi pedoman komunitas Itu nanti akan Dollar hijau ya Nah anti dollar kuning Kalau sudah melakukan hal ini teman-teman Ini penting banget nih Bagi teman-teman disini yang baru pertama kali monetisasi Ya Nah Bang ratingnya sih gimana? Saya belum paham Coba perlihatkan bang ratingnya gimana ratingnya Oke Nah disini juga sudah diperjelas lagi tuh ya Memberikan rating pada sekitar 20 video Atau minimal ya Minimal 20 video Bagaimana sih bang itu rating-rating Gimana sih? Gak paham saya Oke disini kita coba lihat ya Masuk ke dalam video saya Langsung disini kita coba lihat Video ini baru nanti mau saya tayangkan nih teman-teman ya Kita coba yang video yang ini nih Yang masih non aktif ya untuk adsense-nya Kita klik aja teman-teman Nah ini masih belum saya edit deskripsi dan lain sebagainya Nanti kalau misalkan sudah kita edit deskripsinya Seperti ini ya Nanti ya teman-teman di channel gaming saya nih Tayang nih videonya nih Ini keren gamenya keren Nanti wajib ditunggu aja Oke Nah ini belum nih Belum saya aktifkan untuk iklannya Jadi kita langsung saja masuk ke dalam logo dolar yang ini ya Masuk ke logo dolar yang ini Nah selanjutnya teman-teman disini lihat ya Nah ini kan masih non aktif nih ya Untuk monetisasinya nih Nah ini masih non aktif Nah teman-teman disini langsung aja klik dan aktif Nah kemudian berikutnya Nah yang maksud rating Yang maksud tadi ya Youtube itu akan memberikan rating Setelah 20 video ini Bahasa tidak sopan Kemudian khusus konten dewasa Kekerasan konten yang mengejutkan Tindakan merugikan ya Kemudian apalagi nih Tindakan merugikan ini banyak tuh Aksi stun Atau tindakan stick berbahaya Katanya kayak model loncat-loncat dan sebagainya gitu kan Ini harus diaktifkan Ya Harus diberi tanda gitu teman-teman ya Kalau misalkan video kita Konten kita seperti itu Kemudian ada juga Persio sensitive Isu kontroversial Nah kalau misalkan video kita Video kita tidak ada satupun disini Terkait rating ini Ini teman-teman langsung aja Tidak satupun di atas ya Klik tidak satupun di atas Seperti ini Kemudian nanti disini tuh Akan ada warna hijau Aman untuk iklan Nah sebelumnya teman-teman ya Perlu teman-teman ketahui Ketika kita upload video Itu Youtube itu akan langsung otomatis Memeriksa Kan biasanya ada pemeriksaan kan Ada waktu pemeriksaan Nah itu memeriksa secara keseluruhan videonya Apakah itu videonya aman Atau tidak untuk iklan Makanya disini ketika kita coba Tidak ya Tidak satupun di atas Ini otomatis aman untuk iklan Jadi memang konten-konten seperti ini Itu aman Ya seperti itu aman Untuk iklan ya Nah iklan Youtube Premium dapatkan Youtube lainnya Seperti merchandise dan lain sebagainya Ini checklist semua Ini tandanya aman untuk iklan Jadi langsung aja teman-teman Nanti tinggal dikirim aja Nah ketika pas nanti dikirim seperti ini Itu Youtube itu melakukan penilaian ulang Peninjauan ulang dari rating yang diberikan Kalau misalkan memang ratingnya tepat Videonya tepat Itu sudah jadi poin penting Berarti udah 7 video ini Saya ratingnya udah pas Berarti tinggal 13 video lagi Agar supaya nanti Iklan akan terus bermunculan Di video kita teman-teman Nah seperti itu ya Mungkin paham disini ya Oke terkait Dolar kuning Ataupun Dolar hijau Jadi seperti ini teman-teman Ini keempat Cara keempat ini Ini pasti ini Wajib teman-teman Lakukan ya Untuk rating Mendapatkan rating yang lebih bagus Untuk iklan Ini wajib dilakukan ya Rating video ini Atau rating iklan ini ya Oke Nah kalau sudah nanti Itu akan muncul ya Akan muncul teman-teman Akan muncul Hijau ya Nanti kalau misalkan Sudah 20 video Ataupun lebih Dan ratingnya semuanya pas Tidak meleset Nanti tuh Disini akan hijau Saya perlihatkan sebentar teman-teman ya Disini yang sudah Mendapatkan rating yang maksimal Untuk iklannya Sebentar ya Nah teman-teman Ini ya Teman-teman bisa disimak disini Nah ini channel saya Channel utama saya Yang sudah upload Hampir Mau 800 video ya Nah teman-teman bisa disimak aja disini Ini sudah hijau nih Nah Kesesuaian iklan ya Kita coba baca disini Anda Memberi rating Secara akurat Pada sebagian besar video Anda telah melakukan Yang terbaik Dalam memberi rating Pada video Yang di upload Berdasarkan Pedoman konten Yang cocok Untuk iklan kami Karena itu Kami akan menggunakan Masukan Anda Saat menentukan Apakah video Anda Cocok untuk iklan Atau tidak Seperti itu teman-teman Jadi pasti disini Youtube itu akan Menggunakan iklan Ataupun hampir Semua video yang saya upload Itu akan ada Iklannya Dan dolar hijau Oke Paham ya Paham sampai sini nih Nah jadi Nanti teman-teman disini Yang baru pertama kali Monetisasi Sebaiknya Upload video Dan aktifkan iklannya Itu lewat Google Chrome Atau YouTube Studio Google Chrome Dan ratingnya diaktifkan Seperti itu ya Kalau misalkan channelnya Teman-teman ada Kekerasannya Atau menampilkan senjata Pokoknya nanti Baca-baca dulu aja Di rating yang sudah Saya tadi Perlihatkan Nah selanjutnya Nanti teman-teman pilih Itu untuk Apa ya Untuk akurasi Jadi nanti Kalau misalkan Teman-teman tidak akurat Itu banyak sekali Saya pernah Waktu itu Tidak akurat Memberikan rating Dan akhirnya Ini disini tuh Enggak hijau Merah Dan Disana tuh ada Keterangan Kalau misalkan Melakukan hal yang sama Kesalahan pada saat Memberikan rating Ancamannya nih Teman-teman ya Ini bisa mengakibatkan Ads kita Dihapus Google Ads kita Kita dihilangkan Daripada channel kita Wah ngeri banget Teman-teman ya Kalau adsennya hilang Ngeri Ya sia-sia doang Kita nanti ya Nah hati-hati Teman-teman ya disini Untuk pemberian rating Itu harus tepat Oke Udah jelas mungkin disini ya Ini wajib disimak Dengan Jelas ya Pahami dengan jelas disini Kalau masih belum Ada yang paham Dan ingin ditanyakan Langsung aja Bisa komen di kolom komentar Oke Jadi pembahasan yang keempat ini Memang cukup panjang Dan ini cukup penting banget Ya Di samping yang ketiga tadi Jadi teman-teman disini Harus Perhatikan dengan baik ya Oke Simak dari awal Sampai akhir video ini Biar jelas ya Oke Jadi itu aja teman-teman disini Untuk Mengatasi Dolar kuning Di channel kita Ataupun di video kita Oke Itu aja Dan sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Semoga bermanfaat Oke